ngeristok dagangan, sekalian testing sama lebakaran baru tapi kok my daily life part 241 jadi pagi ini aku tuh lagi ngantri buat beli ayam tadinya mau ngerekam banyak video di pasar tapi karena aku lupa besok tuh mau lebaran idul adha jadi di pasar tuh super rame macer, riwah juga makanya gak jadi aku ngevideoin banyak di pasar jadi videonya aku lanjutin pas aku udah di rumah yang pertama kali aku bikin seperti biasa itu tahu bakso karena kalo bikinnya belakangan aku tuh suka lupa kadang-kadang tuh adonannya udah selesai di bakso semua aku baru sadar kalo tahunya tuh udah aku siapin kayak biasa ini adonan baksonya aku giling di pasar ya guys pake ayam yang aku beli tadi cuman gak tau kenapa adonan bakso aku hari ini tuh putih banget kayaknya tukang gilingnya lupa tambahin kecap deh kalo kalian liat ini tuh dikit banget iya karena freezer aku tuh sempit banget guys sedangkan kalo gak disimpen di freezernya tuh gak ketahan lama oh iya maaf iya jangan salvak sama baju aku yang pendek lengannya karena kalo lagi kerja kayak gini tuh enakan pake baju lengan pendek dan ini aku lagi nambahin air karena aku mau siapin untuk masak sempol nih guys masih sama kok caranya pake plastik kayak gini dan kali ini sempolnya tuh agak aku gedein dikit dari yang kemarin untuk sempolnya aku bikinnya gak terlalu banyak karena adonan baksonya juga tinggal dikit jadi harus dibagi-bagi deh dan alhamdulillah untuk sempolnya ini udah mateng jadi tinggal aku angkat aja aku tirisin dulu terus aku mau lanjutin untuk bikin baksonya sebenernya masak ini tuh cepet banget guys cuman yang bikin agak lama itu karena aku mindah-mindahin kamera hp dan tak terasa akhirnya bakso aku juga udah mateng pokoknya tetep harus ditirisin semua abis itu aku lanjut untuk siapin bahan-bahan untuk bikin cilok ya untuk bumbunya masih sama aja ya guys kalo adiananya resep aku tuh juga nyontek di tiktok jadi tinggal buka di pencarian aja ya dan kebetulan kali ini aku bikin ciloknya agak kebanyakan cuman disinilah kelemahan aku guys jadi adonan tepung ini tuh sebenernya kurang air harusnya lebih encer lagi tapi aku gitu kalo masak banyak itu jadi salah takaran ngerti gak sih? padahal sebenernya aku tuh udah film tapi kok aku gak tambahin air lagi gitu loh alhasin ini nyetakin ciloknya susah karena adonannya jadi keras gitu dan feeling aku ini ciloknya juga bakalan keras nih tapi kalo soal rasa tenang ini pasti enak kok jadi kesimpulannya kalo bikin cilok bikin adonan biang tepung terigunya tuh banyakin air aja guys gak apa-apa gak usah takut yah jujur agak kesel sih cilok enak-enak tapi ini nanti hasilnya keras kalo dingin karena hari makin sore ini aku lanjut lagi buat bikin kuah kacang ciloknya guys nah tiga bahan ini kan digoreng bersamaan biaring kes aja gitu baru deh abis itu di blender abis itu kita tumis lagi tinggalkan seasoning kayak garam, penyedap, gula merah terus dimasak sampe keluar minyak kayak gini tapi ya itu nyiprat kemana-mana sampe kena tangan juga oh iya hari ini aku juga lagi testing nih saus sambal bakaran baru tapi sebelum untuk dijual aku mau testing dulu nih kira-kira saus sambal bakarannya mantul gak ya sebenernya hampir mirip aja bahannya sama saus sambal bakaran aku biasa cuman ini tuh pake bahan yang lebih premium gitu kalo menurut kalian penampakannya gimana? menarik gak? habis itu ini aku mau cobain dulu sebenernya sausnya enak sih cuman menurut aku ini tuh kurang cocok gitu untuk bakso bakar lebih cocok untuk kesifut-sifutan ini kayaknya gak jadi deh ganti kayaknya gak jadi deh ン